Hai mantap bosku menu hari ini bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel ini bahan-bahan untuk masakan hari ini ya bosku aku mau bikin bobor udang tahu sama kacang panjang dijamin enak lezat dan sangat mantap sebelum aku masak jangan lupa seperti biasa Klik tombol subscribe Sama klik tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan sama video-video agen terbaru mungkin enggak usah terlalu banyak ngomong langsung kita intervideonya berikut ini kita ulat dulu bumbu bumbunya sampai halus ya bosku antara lain ada bawang putih bawang merah lengkuas kunyit kunir jahe ada cabai kecil cabai merah besar kering garam gula tambahkan juga kemiri yang sudah kusangre ketumbar yang ku yang sudah kusangre sedikit rasi lalu kita ulek sampai halus ya bosku lanjut kita parut kelapa mudanya setelah selesai marut kelapa lanjut kita goreng udangnya ya bosku ini gorengnya setengah matang setelah itu kita tumis bumbu yang sudah di ulat garus tadi sampai harum baunya setelah baunya sudah harum lalu tambahkan air sisa bumbu uleknya lalu aduk-aduk dan biarkan sebentar sampai mendidih sambil nunggu bumbunya mendidih kita iris kecil-kecil kacang panjangnya lalu kita iris tipis-tipis juga daun bawang sama daun seledri lalu kita potong kecil-kecil tahu mentahnya ini potongnya tergantung selera aja ya bosku setelah itu masukkan hirisan kacang panjang lalu masukkan irisan tahu mentah atau potongan tahu mentah lalu kita aduk-aduk sampai merata bumbu-bumbunya setelah itu kita tambahkan air secukupnya lalu kita aduk-aduk dan biarkan sampai mendidih sambil nunggu mendidih kita iris tipis-tipis tomatnya sama buah blimbingnya kita iris tipis-tipis juga setelah itu kita tambahkan udang yang sudah digoreng matang setengah matang lalu alenya juga kita masukkan masukkan juga irisan bawang bumbunya lalu daun salam daun jeruknya juga lengkuasnya yang sudah digoreng sama serainya kita masukkan juga kita masukkan juga irisan tomat sama irisan buah blimbing lalu kita aduk-aduk sampai merata ya bosku aduk-aduk pelan biar tercampur semuanya sama bumbu-bumbunya setelah itu kita tambahkan air air secukupnya lalu masukkan parutan kelapa mudanya lalu kita aduk-aduk sampai merata setelah itu kita tambahkan air secukupnya ya bosku lalu biarkan sampai mendidih setelah mendidih kita tambahkan micin sasa secukupnya masako secukupnya tambahkan juga lada kuat merija bubuk secukupnya tambahkan juga setengah sendok teh kaldu jamur tambahkan gula putih secukupnya lalu kita aduk-aduk sampai merata lalu biarkan sampai matang ya bosku setelah dirasa sudah matang kita tes rasanya ini kurang asin ya bosku kita tambahkan garamnya sedikit atau secukupnya tambahkan juga gula putih kalau kurang manis lalu kita aduk-aduk sampai merata nah ini sudah matang ya bosku tinggal kita taburi gorengan bawang siap untuk didangkan kita matikan kompornya lalu kita tiriskan ini hasil masakan hari ini ya bosku kita akan coba tes rasanya tapi sebelumnya kita baca doa dulu langsung kita mulai ya bosku coba tes rasanya dulu Bismillahirrahmanirrahim hmm 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 seperti biasa nih lakunya kerupok ya bosku ini beberapa udang plus tahu nah ini udangnya selamat menikmati terima kasih terima kasih mantap bosku menu hari ini bosku oke sekian dulu video dari aku jangan lupa seperti biasa like nya sama komen nya ya bosku kalau bisa share ke teman-teman kalian biar channel ini semakin lama semakin berkembang sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh